maka soal kestaraan itu prioritas bila nanti tidak tugas di Jakarta kestaraan juga harus dikerjakan nah sekarang kami berada di sini karena itu ketika saya terima undangan ini saya menyampaikan kesempatan ini bukan mengomentari tentang apa yang Bapak Ibu akan kaji diskusi karena itu fakultasnya agak beda dengan saya saya fakultasnya ekonomi ya Bapak Ibu sekarang dikenok terakhir jadi saya tidak bisa bicara banyak soal itu tidak bisa saya bicara begitu itu bagian Bapak Ibu tapi saya ingin menyampaikan berikutnya sekalian bahwa Jakarta adalah tempat jika Bapak Ibu memiliki terobosan, gagasan mari gunakan Jakarta sebagai tempat untuk itu dimulai kurang-kurangnya dan ini kami kerjakan dalam banyak aspek waktu itu juga ketika Dr. Dain yang telantikan di Jakarta pesan yang sama saya sampaikan kepada teman-teman di DKI bahwa kami ingin melakukan itu apa yang kita kerjakan semua yang baru di Jakarta semua yang baru sudah harus memasukkan paradigma baru tentang warga kota paradigma lama tentang warga kota bahwa warga kota itu adalah mereka-mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus itu adalah paradigma lama fasilitasnya itu disiapkan untuk masyarakat yang tidak memiliki kebutuhan khusus paradigma baru adalah sebuah kota itu untuk semua setara baik memiliki kebutuhan khusus maupun memiliki ketidak atau disabilitas saya tadi pagi sempat ngobrol ini defable atau disable yang kita hadapi ya dua-duanya yang punya kebutuhan khusus dan yang memang tidak memiliki kemampuan dalam aspek-aspek tertentu nah kami ingin melakukan itu karena Ibu sekalian kami berharap di dalam forum ini nantinya Bapak Ibu bisa ikut di dalam memberikan kepada kami sebagai mitra kota ini pun Bapak Ibu sekalian kami coba dorong proses pembangunannya tidak dan kami sendiri kami menistilahkan kota kolaborasi kota kolaborasi artinya pemerintah memang dia sebagai regulator ditambah lagi dia sebagai pelayan tapi ditambah lagi dia adalah kolaborator dan warga bukan saja penduduk bukan saja customer tapi warga sebagai co-creator kenapa disebut co-creator karena hari ini kita memiliki penduduk yang mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bapak Ibu sekalian 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu kalau boleh di cek 40 tahun yang lalu berapa anggota per dosri ini berapa per dosri ini enggak ada nanti kita lalu sebut bisa nyebut nama saya tadi bilang kalau saya ingatnya dokter Suhaso karena saya di Jogja, di Solo bahkan saya pernah jadi pasien dari anaknya karena saya kotak tangan waktu itu kalau sempat ke Solo dengan putra beliau terus sekalian apa sih kata ya artinya dulu negaralah yang tahu semua solusi dan negaralah yang bisa berbuat hari ini negara bertemu dengan warga yang memiliki kemampuan kapasitas kreasi rugi bagi negara bila negara itu mengasumsikan semua solusi datang dari dirinya justru solusi itu harus datang bersama-sama karena itu warga ditempatkan sebagai co-creator bukan karena negara tidak mau berbuat bukan tiga komponen negara sebagai regulator negara sebagai service provider atau pelayan masyarakat tapi juga negara harus sanggup untuk menjadi kolaborator warganya bukan hanya menerima aturan bukan saja customer tapi sebagai co-creator pendekatan ini sudah kami lakukan bukan banyak aspek Bapak Ibu tapi sekalian kalau jalan ke Jalan Sudirman sekarang atau sedikit beberapa tempat sudah mulai Bapak Ibu datang di halte-halte nanti kalau Ibu datang di halte itu nanti Bapak Ibu akan ketemu signage halte-halte bis di Jakarta signagenya wayfinding jadi dulu kalau halte itu tidak ada tulisannya bis mana saja yang lewat ke sini routernya kemana saja kemudian bisa nyambung kemana saja kota ini didesain untuk orang yang sudah lama di sini Bapak Ibu jadi kalau pendatang datang ke Jakarta itu jamin bingung Bapak Ibu berhenti ada di tempat bis lalu liatkan bingung kenapa dia akan tanya kemana saja bis ini sekarang Bapak Ibu datang di halte bis disitu mau kemana saja di Jakarta di tempat itu langsung ketahuan pertanyaannya siapa yang membuat wayfinding itu apa pemerintah bukan yang membuat adalah forum diskusi transportasi Jakarta mereka-mereka yang memperhatikan soal transportasi mereka yang mencari solusi soal transportasi lalu kami ajak bareng Anda pikirkan yang selama ini sudah Anda fokus berikan kepada kami solusinya kami gandakan dan kami tidak akan ambil kreditnya kami akan bilang ini adalah buatan Anda sama seperti saya hari ini mengundang Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian berikan kepada kami nanti kami kejaran sama-sama dan sekarang wayfinding signage itu akan dipasang di semua halte di seluruh Jakarta dan dengan cara seperti itu kita bisa tersambungkan kemana saja pendekatan ini kami kerjakan di semua aspek bukan hanya soal ini ini secara terlihat transportasi sama juga begitu ketika kita ada angkot banyak sekali sekarang angkot itu jadi mitra kami kalau dulu angkot itu musuh kami sekarang angkot itu jadi mitra kami jadikan mitra dimana kami membiayai mereka untuk memberikan servis bagi masyarakat dan tidak lagi dihitung per penumpang tapi dihitung per kilometer alhamdulillah ada teknologi jadi satu hari mereka harus muter 90 sampai 115 kilometer dihitung ada penumpangnya bagus gak ada penumpangnya juga gak apa-apa karena mereka dibayarnya berdasarkan kilometer apa yang terjadi? gak ngetank gak usah lagi berhubungan dengan petugas yang ngetank lalu yang bayar mereka bukan warga warganya pakai kartu yang bayar kami kami yang bayar kami berikan pada anda per kilometer dan supirnya gak usah khawatir soal penumpang karena dia dibayar bulanan tidak dibayar berdasarkan seorang dan penumpang apa yang terjadi? supirnya tenang pemilih angkotnya tenang ekosistem transportasinya terbangun pemerintah harus beli angkot tidak kami bermitra mereka co-creator kami kolabo apa yang terjadi dengan begitu? 2017 jumlah penumpang ke dalam umum gila 340 ribu per hari rata-rata 2019 angkanya menjadi 670 ribu per hari dari 140-an juta per tahun insya Allah tahun ini menjadi 280-an juta per tahun tapi sekalian ini gak akan ada di sosmed kalau di sosmed adanya ini Aika Ibon Bapak Ibu jadi nah ini kami berikan ilustrasi bukan saya mau mengajak bukan saya Bapak Ibu berada di bidang yang sangat spesifik di tempat yang Bapak Ibu tahu kebutuhan Jakarta kami ingin Jakarta bisa menjadi model karena itu bila Bapak Ibu dalam conference ini punya ide terobosan gagasan do sell it to us we are ready to buy kami siap untuk membeli ide ide terobosan